Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat baterai supplier ini tahan lama dan awet guys Oke, bagaimana sih tips dan trik dari mas Ahlul, simak terus Pastikan saat mengisi daya baterai selalu penuh, baru anda dapat menggunakannya guys Mimin sarankan yang kedua adalah gunakan potensio guys Atau putaran daripada terus menghidupkan supplier dengan saklar Ini membuat baterai agak sedikit tahan lama ketika sedang digunakan Karena kalau saklar itu kecepatan maksimal yang kita gunakan Tapi kalau potensio itu sesuai kebutuhan Jadi baterainya sedikit agak awet ketika sedang digunakan dalam penyemprotan Oke, yang ketiga Mimin sarankan gunakanlah supplier sesuai kebutuhannya guys Semakin lebar atau besar suppliernya maka akan semakin awet baterainya guys Dan semakin pipih itu semakin besar kinerja baterai dan mesinnya guys Jadi sesuaikan kebutuhan dengan sepuirnya guys Kalau ingin tankiannya dapat banyak atau tidak boros baterai Maka gunakanlah sepuir yang agak lebar guys matanya guys Jadi kalau anda ingin hasil maksimal Baterai anda masih awet gunakanlah sepuir pipih guys Baiklah guys yang keempat Mimin sarankan ketika anda ingin tankiannya itu dapat banyak Atau baterainya itu tahan di medan tempur atau kebon guys Jadi anda dapat menggunakan mesin pump yang PSI nya itu di bawah 100 guys 80 atau 60 PSI Nah ini dapat membantu baterai bertahan lebih lama karena wattnya kecil guys Nah anda bisa gunakan dinamo pump ketika bawaan pabriknya itu sudah rusak guys ya Nah anda menggantinya itu yang standar aja sekitar 60-80 PSI itu sudah cukup Oke Oke yang terakhir Mimin sarankan ketika baterai anda ini sudah lemah Jangan pernah memaksakan itu nyemprot terus guys Nah kita cek baterai kita ini sudah lemah apa belum Nah ketika lemah kita cukup sampai disini penyemprotannya Kita cas dulu agar masa baterai itu lebih lama guys Oke guys seperti itu tips dan trik dari mes Ahlul agar baterainya kalian awet guys ya Cukup sekian salam dari Mimin Ahlul Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa